selamat menikmati ini ditolak ya kertas kerja anda ditolak bisa kita klik untuk tahu permasalahannya ya di klik nah ini disini kode kegiatannya ini salah kamar guys jadi perlu kita perbaiki setelah diperbaiki kemudian kita sinkron lagi untuk pengesahan hanya saja ini salah kamar ya untuk kode kegiatannya nah permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan cara mengikuti menyimak video ini sampai habis jangan di skip ya nanti gagal fokus nah kalau sudah ya ini bisa kita klik yang bawah ini jadi kesalahannya tidak terlalu banyak ya hanya satu saja nah untuk mengerjakan ini tidak perlu online ya kalau sudah diperbaiki begitu kita akan sinkron untuk pengesahan baru online jadi untuk menghemat kuota ya kita matikan aja sekarang bisa di klik ya sini yang sedih ubah data nah nanti teman-teman jangan lakukan ini ya karena ini sudah di kunci ini gak bisa ini ya saja disini kita hapus ini adalah yang tahap 3 yang tahap 3 nanti bisa di ya klik ubah kemudian september oktober november desember checklistnya kita hilangkan jadi nol ya nah ini sisanya ini belum terrealisasi tinggal kita realisasikan caranya sama ya di klik namanya yang tadi nanti bisa dua cara ya disisipkan nah ini sudah tinggal kita perbaiki tadi untuk kode kegiatannya kan salah ya atau juga bisa lakukan yang ini tadi ya di klik sini lalu di ketik aja honor nah ini untuk honor apa kita akan memperbaiki di pembayaran honor guru pembayaran honor ya kemudian ini juga sama honor nah ini honor jasa tenaga kependidikan lalu di klik di sini nanti akan muncul person ya person yang kita maksud tadi kita masukkan harga satuannya berapa satuan item itu adalah jam pelajaran untuk harga satuan tentunya tiap sekolah akan berbeda situasi dan kondisi keadaan keadaan dari sekolah masing-masing ya ini jam pelajaran karena untuk guru ya guru honor swasta dan yang sudah bersertifikasi tidak boleh harus guru honor yang belum bersertifikasi yang yang penting data gurunya adalah terdaftar di dapodik walaupun belum mempunyai NUPTK tetapi sudah terdaftar di dapodik itu bisa oke dan yang suka dengan video tutorial ini jangan lupa yang baru menemukan untuk klik like and subscribe dan share ke sahabat-sahabat anda dan terima kasih yang selalu mengikuti tutorial sudah menonton tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan yang kita realisasikan adalah bulan September Oktober November Desember jadi yang Januari Februari sampai Agustus kita kosongkan karena itu sudah terkunci tinggal yang tahap 3 saja harga satuan ini rupiah bukan jam lalu kita scroll ke bawah bulan September September nya di checklist volumenya dituliskan jumlah jam ini disesuaikan dengan DSK pembagian tugas tentunya nanti untuk tiap guru jumlah jamnya akan berbeda ya disesuaikan disamakan dengan yang DSK nya ya September Oktober Desember nah ini belum muncul ya makanya checklist nya kita ulangi lagi nih di checklist ulang yang bulan Desember ya belum muncul untuk jumlahnya disini nah sekarang sudah kalau sudah di ok 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 nya di bawah guys ya untuk satuan kita isi ya sekarang tinggal satu lagi dilakukan sama ya tambah baru kita ketikan di pencarian pencariannya honor honor guru ya ini pembayaran honor guru nanti untuk pembayaran tenaga administrasi ya disesuaikan ya kegiatannya jangan disamakan ini ya ini di klik juga untuk kode rekeningnya honor hati-hati jangan salah kamar ya nanti kalau salah lagi ditolak ya iya dipilih nama gurunya kita checklist yang September Oktober November Desember dan nanti jangan lupa juga untuk menonton kelanjutan dari video tutorial ini setelah kita memperbaiki di arkasnya tadi salah kamar untuk kode kegiatannya dan untuk video yang berikutnya nanti akan saya berbagi cara cara sinkron ya cara sinkron setelah perbaikan untuk pengesahan as ee roo hai ha します hai a hai 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 Ya, usai sudah tutorial ini Saya share ke sahabat-sahabat sekalian Semoga menambah wawasan, pengetahuan Tunggu video tutorial yang akan datang Bye-bye